Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Apa kabar kawan-kawan Selamat pagi Dan selamat pagi juga ini Selamat pagi Kalimantan Ini karena saya berada di Kalimantan Bersama Trekantar Euro 4 Yang saya bawa ini Nah di video kali ini Saya ingin coba ini ya Menjawab Pertanyaan dari Bang Joni Yang ada di Jakarta Kemarin sempat tanya kepada saya Mas Kalau perjalanan jauh itu Kalau tidur di truck itu Bagaimana? Tolong buatkan videonya ya Oke Bang Joni Kali ini saya coba Jawab pertanyaan Anda Ini sekalian juga Buat sharing Buat teman-teman semua ya Kalau perjalanan jauh itu Tidurnya ya seperti ini Kebetulan saya Bongkar ikannya disini Di pinggir pasar Ini saya berada di pinggir pasar Ini pasarnya sini ya Karena bongkarnya disini Nanti ikannya dilangsirin ya Kemarin saya berangkat dari rumah itu Hari Selasa Nah ini sekarang Hari Minggu Ini saya berada di Kalimantan Berarti sudah 6 hari 6 hari ini Mesinnya ini Trekantarnya ini Tidak mati-mati ya Dari rumah ya Hidup terus Nah langsung lagi Langsung saja Tadi pertanyaannya Kembali lagi Jadi kalau tidur ya Seperti ini Bang Joni Ini saya tidurnya Camping ground Di Hotel Mitsubishi Ini gantian Kalau saya ingin tidur di luar Saya tidurnya disini Ini camping ground ya Ini persediaannya ini Ada obat nyamuk Ada air putih Nah disini Nah ini Anduknya ini Kalau mandi Jemurannya disini Bang Jon Ini Hotel Mitsubishi nya Tak buka ya Nah seperti inilah Hotel Mitsubishi nya Ini sengaja Saya buatkan Kasur ya Dari Busa Inoak Dan ini kulitnya Saya pakai MBTEC Jadi yang lentur Ini seperti ini Itu ada gulingnya ya Jadi tidurnya disitu ya Karena terkantar HDL kan Lumayan Luas ya Kalau untuk tidur Cukup nyaman lah Alhamdulillah Tidak seperti Kantar yang 125 Itu kan agak Kecil ya Kondisi kabinnya ya Ini agak luas lah Nah Ini seperti ini Nah ini perlengkapan kita Bang Jon Ini ada air Aqua Ini air Aqua Yang Ini ya Yang kecil-kecil Sengaja saya bawa Itu kemarin kita Mau nyuci baju Gak ada Susah disini Mau nyari itu ya Buat nyuci-nyuci gitu ya Gak ada laundry juga Gak ada Mau nyuci sendiri Di kamar mandi umum Kayaknya Aduh Tempatnya agak kotor Jadi terpaksa ini Kita kumpulin Ini baju teman saya Itu baju saya Sudah berantakan Dan ini ada Obat Hot cream ini Bang Jon Ini kalau buat Apa namanya Capek-capek Nah Ini ada lagi nih Jeruk nih Nah ini Jeruk Samarinda Nah disini lagi ada Musim jeruk ya Nah ini tadi ya Bang Jon Jadi hotel Mitsubishi kita itu Kalau tidur ya di hotel Mitsubishi ini ya Oke Ya teman-teman Jadi Ini saya bawa ikan Dari Jawa Ceritanya Ini bongkarnya disini Nah Truk yang saya bawa ini adalah Truk freezer Jadi ini adalah mesin freezernya ya teman-teman Atau AC-nya Nah Nah pembangkitnya ini Itu ikut Dengan Mesin Truk Jadi Jadi enggak Enggak pakai mesin sendiri ya Enggak dikasih mesin diesel sendiri ya Tapi dia itu Ikut gabung Dengan Mesin Kompresornya Nah Ya kalau di Kalimantan Memang agak susah ya Ini saya Isi solar itu Dari rumah itu Isi solar Yang biosolar Ini saya bawa persediaan Karena Untuk Di Kalimantan itu Kita nyari solar itu Agak susah Apalagi di POM itu Agak susah Kesulitan kita nyari Solarnya Ya Mau enggak mau Kita bawa Biosolar dari Jawa Oke ya Bang Joni Semoga bisa memuaskan Pertanyaan Anda Nah Kalau tidur di truk itu seperti apa Di saat perjalanan jauh Ya itu Saya tidurnya di Hotel Mitsubishi ini Kalau pas Nginep-nginep Seperti ini ya Ini Mesin terkanter Euro 4 ini Nyala Mulai dari hari Selasa Sampai sekarang Hari Minggu Belum mati-mati Karena kalau mati kan Otomatis AC di dalam freezer ini Ikut mati Karena masih ada ikannya Itu harus Hidup Untuk menjaga suhu Di dalam freezer tersebut Oke ya Terima kasih Mohon maaf teman-teman Bila mana ada kesalahan Kekurangan tentunya Dari diri saya sendiri Semoga Sharing-sharing pagi kita ini Bisa membuka Cakrawala kita semuanya Selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga sehat selalu Buat Anda semua Dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih